Halo Mas Isdar Hei, halo Aku ada pertanyaan nih, boleh gak? Boleh dong Menurut Mas Isdar, level energi karyawan saat ini dalam menghadapi tekanan kerja dan permintaan bisnis itu seperti mana ya? Oh iya, jadi level energi karyawan kita di tahun 2022 itu mengalami titik terendam selama 7 tahun terakhir kita melakukan Global Talent Trend Survey di Mercer Posisinya adalah 63%, turun 11% 74% di tahun 2019 Nah, mungkin pertanyaan besarnya adalah, mengapa semua ini terjadi? Digitalisasi, teknologi, tuntutan pelanggan, tuntutan regulasi Organisasi banyak sekali melakukan transformasi Bahkan ada satu klien kami di Indonesia yang melakukan 4 transformasi at one point of time Jadi bisa dibayangkan, sehingga yang terjadi akhirnya adalah change fatigue Dimana menurut employee maupun eksekutif, ini adalah tantangan terbesar dalam melakukan transformasi Oke, ini kan bisa menimbulkan masalah ya ke depannya Betul Apa yang perusahaan harus lakukan agar terhindar dari masalah tersebut? Nah, kami di Mercer sudah menemukan building blocksnya Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk unleash the energy Itu adalah yang pertama, offering flexibility Yang kedua adalah diversity equity Yang berikutnya adalah manager yang mengerti dan care terhadap kebutuhan karyawan Ada hubungannya dengan skills, juga adalah manager yang mengerti skills apa yang perlu dikembangkan oleh karyawannya Dan yang terakhir, salah satu yang paling penting adalah komponen life experience Ini adalah komponen baru Sesudah dulu kita mengenal customer experience, employee experience Sekarang adalah life experience Dimana bekerja itu, employee itu membalance semuanya Pekerjaan, learning, hobi, family, dan health secara balance Oke, terima kasih banyak Mas Isdar Sama-sama Nanti, if you have more questions, please come to my office Nanti, if you have more questions, please come to my office